Sejauh ini Pak melihat tantangan yang ada dari tahun ke tahun tentang pengadaan dan juga produksi dari industri pertanian Indonesia dengan ada tantangan climate change dan lain-lain, apakah Mbak Panas sendiri sudah memiliki rencana jangka panjang untuk mengurangi kerentanan sistem pangan Indonesia terhadap fenomena cuaca ekstrim seperti El Nino dan kira-kira bekerja sama dengan instansi lain dalam hal inovasi seperti BRIN, koordinasi dengan Kementan, apa yang paling menjadi saran atau aspirasi penting agar industri pangan dan pertanian di Indonesia bisa benar-benar berkelanjutan dan sustainable Pak, memenuhi kebutuhan demand yang ada untuk masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Safina. Nah, berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, memang badan pangan itu harus membuat yang namanya perencanaan pangan. Nah, perencanaan pangan itu akan mencakup segala macam aspek mulai dari strategi, target, dan lain sebagainya, termasuk kolaborasi, hubungan kerja, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kami informasikan kami sudah menyiapkan draft, karena kan badan pangan baru dua tahunan lah ya, awal tahun kami sudah menyiapkan draft, ini sedang menunggu harmonisasi, mungkin beberapa kali pembahasan, nanti kami akan mengundang prop, dan lain sebagainya, para pakar, ngulangin beberapa kali lagi pembahasan, sehingga kita akan memiliki yang namanya perpres yang benar-benar komprehensif ke depannya. Artinya, siapa melakukan apa, bagaimana polanya, bagaimana hubungan kerja, targetnya apa, dan lain sebagainya. Termasuk di sana, di dalamnya akan ada target swasembadanya. Harapan kami, dengan adanya perpres ini, inilah pegangan kita bareng-bareng. Pegangan semua stakeholder, baik dari Badan Pangan Nasional, teman-teman kementer, nanti ada brand, tugas fungsinya, dukungannya, kemudian ada kementer, semua stakeholder yang terkait dengan, termasuk nanti kita akan dukung di situ, atau atur di situ, bagaimana peran daripada pelaku-pelaku usaha pangan, bagaimana distribusi, dan lainnya. Itu yang sedang kami siapkan, sehingga harapan kami mudah-mudahan dalam tahun 2024 ini, keluarlah perpres itu menjadi pegangan kita bersama. Itu yang kami sedang siapkan, dan memang kalau ditanya apa isu krusialnya, memang kalau kita lihat paling gampangnya sekarang adalah, bagaimana kita mengupayakan penguatan produksi. Karena akan ngalir, mbak, setelah produksi kita bagus, artinya bisa melebihi 30% saja dari konsumsi, ini akan mengalir kepada stabilisasi. Gampang kita. Jadi kalau ini kita bisa perkuat, maka akan mengalir kepada stabilisasi, mengalir juga pada stabilisasi harganya. Akan bisa kita jaga dengan baik. Tapi tak kalah produksi kita, dengan adanya gangguan elino dan lain sebagainya, kemudian tergagu dan lain sebagainya, maka secara normal, secara alami, itu akan mengganggu juga stabilisasi pasokan termasuk. Termasuk mengganggu stabilisasi harganya. Itu yang sedang kami siapkan, sebagaimana amanat atau apa arahan dari Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Arief Prasadiyadi. Demikian, Mbak. Sudah begitu jelas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Ketut. Saya juga ingin tanyakan, Pak, kepada Anda dari Bapak Nas, jika Anda melihat skala prioritas dari Bapak Nas, dan tentunya seluruh stakeholders yang bersama-sama ingin membuat industri pertanian atau pangan Indonesia lebih baik lagi ke depannya, jika bisa dilurutkan skala prioritasnya, Pak, untuk tetap menjaga produksi pangan nasional tetap mencukupi untuk seluruh demand yang ada dari konsumer, apa, Pak, sebenarnya yang menjadi masalah utama? Kita ketahui dalam hal, ya, faktor seperti cuaca, iklim, dan lain-lain, adalah something yang unprecedented. Tapi, dari segi sistem, tata kelola, dan lain-lain, apa yang harus dibenahi paling utamanya dan menjadi skala prioritas utama di masalah industri pertanian atau pangan Indonesia dari Bapak Nas sendiri? Kalau kami melihat di samping produksi, otomatis teknologi-teknologi pertanian. Kalau kita melihat teknologi pertanian di luar negeri, kan dalam rangka produksinya, begitu pesatnya mereka menggunakan teknologi, sehingga food loss-nya itu bisa dikurangi. Kita juga, food loss kita akan tinggi, Pak. Otomatis kalau kita bisa menggunakan teknologi yang bagus, otomatis food loss-nya akan berkurang. Itu salah satu juga yang perlu diperhatikan. Saya melihat, itu kan sisi teman-teman di Kementan yang punya, apa namanya, ranah tanggung jawab. Artinya kami ingin kalau di sisi badan pangan nasional, kami akan benar di santai rantai pasoknya. Rantai pasok ini perlu kita jaga agar semakin pendek rantai pasoknya, rantai distribusinya itu juga akan menjaga stabilisasi harga maupun pasokan. Setelah kalah rantai pasoknya panjang, lima tingkat, enam tingkat, otomatis secara perdagangan alami mereka akan menghasilkan harga yang relatif tinggi di tingkat konsumennya. Itu yang perlu juga kami akan benahi, sehingga kita akan kolaborasi dengan teman-teman distributor, perdagang, dan lain sebagainya, sehingga penguatan hub-hub pasar induk-pasar induk itu penting di setiap provinsi sebenarnya. Itu untuk mempermudah, memantau bagaimana kestabilan pasokan di satu wilayah. Saya kira demikian, Mbak. Jika dari Bapak Panas sendiri, salah satu yang menjadi skala prioritasinya adalah teknologi dan inovasi ya, Pak, ya, untuk semakin memperbaiki industri pakan dan pertanian di Indonesia. Dari BRIN sendiri, bagaimana memandangnya? Skala prioritas yang harus dimenahi agar industri pangan dan pertanian Indonesia bisa lebih sustainable dan benar-benar bisa memenuhi kebutuhan dari pangan yang diminta oleh masyarakat Indonesia. Prof, silakan. Terima kasih, Mbak Sabrina. Jadi, kami dari BRIN melihat seperti yang disampaikan oleh Pak Ketut tadi, yang pertama tentu yang terkait dengan data ya. BRIN mempunyai kapasitas dalam membuat data-data yang semakin presisi. Kami akan menunjang Bapak Panas dengan hak-hak semacam itu. Kemudian yang kedua tentu yang berkaitan dengan teknologi-teknologi adaptasi ataupun yang terkait dengan mitigasi dari El Nino ini sendiri. Kami di BRIN menyiapkan itu dan tentu kami terus berkomunikasi dengan banyak pihak. Seperti kita ketahui, BRIN ini kan baru juga tiga tahun ya, Mbak Sabrina ya. Kita mengumpulkan semua peneliti dalam satu wadah. Dan saat ini kami di BRIN juga menginisiasi apa yang kita sebut dengan konsorsium riset terkait dengan El Nino. Jadi, kita mencoba menginisiasi suatu koordinasi lintas institusi. Dan kita berharap dengan pola-pola semacam ini, upaya-upaya antisipasi dan upaya-upaya riset kita yang terkait dengan prediksi, kemudian juga perhitungan-perhitungan dampak dari El Nino ini akan semakin baik. Seperti itu, Mbak Sabrina. Oke. Dalam hal ini, Pak, seperti apa Anda melihat climate change ini juga akan mempengaruhi ke depannya di masa depan industri pangan dan pertanian di Indonesia? Apakah nanti akan ada inovasi-inovasi suatu lahan pertanian yang nantinya akan imun terhadap apa yang terjadi di climate change? Bentuk-bentuk apa sih? Seperti apa masa depan dari industri peran Indonesia dengan tantangan dari climate change itu sendiri yang juga semakin berat, Pak? Iya, Mbak Sabrina. Jadi, kita melihat banyak aspek yang akan dipengaruhi dengan El Nino ke depan. Hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan terhadap hama dan penyakit dan yang lain-lainnya. Tentu dia akan berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan iklim yang terjadi. Dan ini tentu akan mengancam keberlanjutan produksi di tingkat petani. Sehingga kami dari BRIN melihat bahwa ini memang memerlukan suatu kerjasama lintas institusi. Katakan tadi, seperti yang saya sampaikan, BRIN membangun konsorsium karena kami melihat tantangannya akan semakin berat, Mbak Sabrina. Tidak hanya kaitannya dengan kita kekurangan air, tetapi juga dampak-dampak lanjutannya. Karena nanti akan merubah ekosistem dari kegiatan pertanian, tentu kita perlu mengantisipasinya. Pengembangan pertanian-pertanian yang semakin presisi itu juga kita dorong ke arah situ dan kita mempunyai laboratorium-laboratorium untuk memulai mencoba hal semacam itu. Karena kita melihat apa katakanlah pertanian-pertanian dalam rumah kaca, kemudian hal-hal lainnya yang semakin presisi itu yang kita kembangkan bersama-sama dengan teman-teman yang tergabung dalam konsorsium tadi. selamat menikmati.